Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama pembangunan bendungan Tamblang sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan air besi di kawasan Buleleng Tengah dan Timur. Mega proyek dengan anggaran senilai 840 miliar yang bersumber dari dana APBN ini ditargetkan tuntas pada tahun 2022 mendatang. Mega proyek pembangunan bendungan Tamblang yang berlokasi di perbatasan kecamatan Sawan dan kecamatan Kubu Tambahan telah dilakukan sejak tahun 2019. Proyek diawali dengan proses pembebasan lahan dan penyiapan lahan menggunakan alat berat termasuk pembuatan terowongan pengelak dan galian bendungan serta membuat akses masuk dari ruas jalan desa Sawan menuju lokasi bendungan sepanjang 76 meter dan lebar 14 meter. Melanjutkan mega proyek ini, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama di desa Sawan, kecamatan Sawan pada Rabu 12 Agustus 2020. Adanya pembangunan bendungan Tamblang ini diharapkan dapat mengatasi persoalan air bersih khususnya saat musim kemarau yang kerap melanda kawasan Buleleng Timur. Dari kondisi tersebut, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air baku yang dapat dikonsumsi masyarakat, serta untuk irigasi dan pengolahan lahan pertanian. Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suratnya menjelaskan, selain untuk mengairi sawah dan kebutuhan air baku, keberadaan bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan masyarakat. Ini yang paling penting buat bendungan ini kan, untuk keberadaan bendungan agar mau puasir, pemerintah sudah bisa menganggarkan sampai 760 miliar lebih ya, untuk bendungan ini ya. Jadi kita diskusi dengan BWS, disisakan dalam 4 tahun ya, dalam 4 tahun sekarang progresi 20%. Akan dikerjakan selama 3 tahun dengan sistem kontrak. Bendungan Tamblang dibangun dengan anggaran senilai kurang lebih 840 miliar rupiah, yang dananya bersumber dari APBN melalui balai wilayah Sungai Bali Penida. Bendungan dibangun dengan tinggi mencapai 68 meter, akan memiliki kapasitas tampung air mencapai 7,6 juta meter kubik, yang saat ini baru mencapai 21%. Sejauh ini pihak rekanan sudah membangun terowongan pengelak sepanjang 31 meter, yang berfungsi mengalirkan air sungai utama, agar pekerjaan konstruksi bendungan dapat dilaksanakan. Dari Buleleng, Pandewis Maya Ainews melaporkan.